Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, ini bekas potongan lah teman-teman, dia akan muncul dari sini. Semangat pagi, hai mas bro dan basis, ketemu lagi dengan Bang Regar di channel Geocactus Garden. Hari ini kita akan membahas bagaimana memperbanyak Begonia Polkadot. Nah ini Begonia Polkadot ini kita potong melalui pemotongan batang. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like dan subscribe untuk kemajuan Geocactus Garden, untuk membagikan informasi kepada teman-teman. Nah ini teman-teman bisa lihat Begonia Polkadot. Ini berapa kali kita sudah potong, sampai batangnya memanjang dan menghasilkan banyak anakan. Nah ini bekas potongannya, saya tancap di pinggirnya saja. Nah ini teman-teman bisa lihat caranya, ini kan di setiap tengah-tengah batang tunas ini kan ada, ini teman-teman bisa lihat kan. Nah ini teman-teman, ini kan ada seperti tumbuh tunas. Nah karena batang ini sudah tua, jadi kita potong saja untuk memperbanyak. Secaranya cukup simpel teman-teman. Ini kita biarkan saja yang ini. Maaf ya dengan pisau menunjukkan teman-teman. Nah ini ada tunas kecil, disini juga ada tunas. Nah itu. Karena ini sudah tua teman-teman, kita ambil disini saja. Ini kan sudah ada, maaf maaf teman-teman. Ini ada tunas kecil. Nah biarkan dia tumbuh nanti untuk dipotong. Ini kita ambil tangan-tangan teman-teman. Seperti ini. Nah seperti itu teman-teman. Nah ini batang ini, kita belah gini teman-teman. Kita belah empat gini. Untuk memancing akarnya teman-teman. Nah ini nanti teman-teman ketika ditanam tancapnya segini kan. Sampai disini. Nah sebelum itu biarkan dia kering sebentar, kita biarkan. Nah ini kita lihat teman-teman nanti. Ini akarnya sampai mana. Nah ini kita lihat teman-teman. Jadi kalau mencongkelnya agak terlalu jauh teman-teman ya. Untuk ngangkat. Nah. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ini bekas potongan ya teman-teman. Dia akan muncul dari sini. Ya kan teman-teman bisa lihat ini kan. Ini bekas potongan saya nih. Tumbuh akarnya. Jadi. Potnya gak usah terlalu kecil. Kita pakai yang ini aja. Jadi. Ini media tanamnya agak sedikit biasa aja. Jadi. Kompos dan tanatopsoil aja. Untuk memancing akar. Nah ini kita tusuk begini aja teman-teman. Cuma ditusukkan gini. Ada lubang ya teman-teman ya. Tinggal masukkan. Nah. Sudah teman-teman. Ini kan udah mulai tumbuh tunas teman-teman kan. Tunas untuk daun baru. Nah dari pinggir sini. Sudah mulai tumbuh lagi yang kecil ini. Ada yang terlihat yang kecil memang kurang nampak teman-teman. Kita biarkan. Nah ini sebenarnya bisa kita dapat banyak. Kita ngambil dari sini. Cuma kan biar langsung kelihatan lebih bagus teman-teman. Nah ini kita tajepkan lah. Biarkan saja yang ini teman-teman. Kita ngambil yang ini. Jadi dia kelihatan tumbuhnya besar. Nah ini gini aja teman-teman. Seperti ini teman-teman. Kita cuma tusukkan aja. Nah kita buat lubang ini. Sampai di sini kan. Kita tanam aja teman-teman. Nanti dia di sini keluar akar. Karena kenapa kita ngambil yang di sini. Dari sinilah nanti yang batang tua ini. Tunas tua ini. Keluar akarnya teman-teman. Kita tancap begini. Ini teman-teman. Nah kita timbun gini aja. Nanti ada pancingan dari tunas kecil ini teman-teman. Yang ini. Nah cukup simpel teman-teman. Jadi kelihatan lebih bagus. Nah yang ini teman-teman. Jangan takut. Nanti pasti dia keluar dari sini. Dari tunak. Nah ini cabang yang ini. Ini biarkan dia nanti berbanyak lagi. Kita potong-potong terus. Jadi kita cuman menancapkan. Nah terima kasih teman-teman. Telah menonton video ini. Bagaimana memperbanyak. Begoni Opel Kadot ini. Dengan cara yang simpel. Cukup ditancap. Nah ini disiram teman-teman. Besok pagi. Tapi gak usah terlalu banyak. Untuk menjaga kelembapannya saja teman-teman. Nah kalau untuk perawatan. Cuman disiram. Sementara dikasih di tempat teduh. Jangan dulu kena sinar matahari. Nah kalau untuk pupuk. Ini bisa pakai ada dekastar. Ada pupuk kandang. Terserah teman-teman. Bagaimana merawat begonia ini. Yang penting. Sudah tumbuh akar. Baru bisa dikenakan sinar matahari. Oke teman-teman. Terima kasih. Telah menonton video ini. Sekali lagi. Like dan subscribe-nya. Untuk kemajuan video ini. Agar channel Geocactus Garden. Tetap berkembang. Dan membagikan info-info menarik. Seputar tanaman. Dan lain-lainnya. Untuk teman-teman. Salam sehat buat kita semua. Salam Begonia Indonesia. Terima kasih.